Pemirsa kawasan Malioboro, Yogyakarta terus dipadati pengunjung hingga sore ini. Sistem buka-tutup akan diberlakukan di jalan akses masuk Malioboro. Kawasan Malioboro dipadati pengunjung sejak pagi tadi. Suasana bahkan semakin ramai sore ini. Kawasan Malioboro tetap dibuka saat malam pergantian tahun. Meski demikian, akses masuknya hanya dari satu pintu, yaitu Jalan Mataram. Sistem buka-tutup akan diberlakukan di Malioboro menyesuaikan kondisi arus lalu lintas di sana. Untuk informasi selengkapnya ada rekan kami Anissa Rizkia yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore Anissa, bagaimana suasana jelang malam pergantian tahun di kawasan Malioboro, Yogyakarta? Selamat sore, pada suasana di kawasan Malioboro dapat saya perlihatkan kepada Anda memang jalanan dari arah selatan menuju ke utara ini cukup lengang. Dan juga sejumlah kendaraan bermotor memang masih ada yang terparkir di sayap bagian kiri maupun sayap kanan. Di mana memang sesuai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta, tidak ada penutupan jalan. Namun adanya pelarangan bagi kendaraan bermotor berhenti di sepanjang jalan kawasan Malioboro. Jadi ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan area Malioboro. Tak hanya itu, sirip-sirip jalan yang ada di jalan Malioboro ini juga ditutup oleh tim kepolisian dan juga tim Jogoboro bersiaga di setiap sirip-sirip jalannya. Jikalau ada kendaraan yang melintas untuk diarahkan berbalik arah begitu. Selain itu juga adanya peniadaan panggung terbuka ataupun acara perayaan tahun baru jelang 2022 ini memang ditiadakan. Sejak tahun kemarin dan juga ini merupakan tahun kedua. Selain itu pemirsa dapat disaksikan juga baru saja tim dari Jogoboro memberikan masker kepada para pengunjung di sini yang tidak mengenakan masker. Dan petugas pun juga mengingatkan bagi para pengunjung yang membuka maskernya ketika berada di area pedestrian Malioboro. Petugas dari Jogoboro ini tentunya bersiaga 24 jam di mana nantinya diperkirakan semakin malam kepadatan di area Malioboro ini akan semakin meningkat begitu syafa. Tak hanya itu, untuk penutupan kawasan Malioboro, crowd free night yang biasanya dilakukan di jam 6 sore hingga jam 9 malam. Khusus malam pergantian tahun baru 2022 ini ditiadakan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Ini juga sebagai upaya untuk mengurai kerumunan di kawasan Malioboro. Sementara syafa laporan dari kawasan Malioboro, saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya terima kasih Anissa Rizkia langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pemirsa sementara itu untuk menghindari kerumunan saat malam pergantian tahun, sejumlah lokasi tempat berkumpul warga juga ditutup sementara. Hal ini dilakukan agar angka pasien COVID-19 tidak meningkat. Pemerintah kota Bandung bakal menutup alun-alun dan semua taman kota selama malam pergantian tahun. Penutupan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota nomor 114, serta pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Tidak hanya alun-alun dan taman kota, untuk fasilitas publik lainnya seperti mal dan pusat perbelanjaan, jam operasional yang diberlakukan mulai pukul 9 hingga pukul 10 malam. Alun-alun di seluruh kabupaten dan kota sejawa timur akan ditutup saat malam tahun baru, mulai tanggal 31 Desember pukul 8 malam hingga 1 Januari 2022 pukul 5 pagi. Salah satunya adalah alun-alun Surabaya di kawasan Jalan Yosudarso. Tidak hanya alun-alun, taman terbuka dan seluruh jalan utama di kebupaten dan kota sejawa timur akan ditutup total untuk mengantisipasi konvoy saat malam pergantian tahun.